lanjut yuk sekarang kita akan belajar merasionalkan pecahan bentuk akar bentuk akar kita sudah belajar mana yang disebut akar, mana yang bukan sekarang kita akan belajar merasionalkan langsung ke contoh kalau kalian punya gini contohnya kalian punya gini 1 kalian punya 2 per akar 3 ini kan bawahnya masih berupa bentuk akar berarti merasionalkan akarnya gini ini sama dengan 2 per akar 3 atas sama bawah dikali dengan akar bawah kali akar 3 yang atas kali akar 3 jadi atas sama bawah kalinya harus sama bawah kali akar 3 atas kali akar 3 kenapa nih akar 3 kali akar 3 kan 3 di saat berikut sebelumnya ingat, akar 3 kali akar 3 jadi di 3 akar kali akar akarnya hilang kalau bilangnya sama di 3, 3 dikali kan akarnya hilang dikali di 3 terus 2 sini akar 3 2 kali akar 3 ya berarti 2 akar 3 sip selesai berarti bentuk rasional dari 2 per akar 3 yaitu 2 per 3 akar 3 selesai wow gampang sekali gitu ya sip contoh lagi mas boleh boleh yuk sini yuk kalau kalian punya gini misalnya akar 3 per akar 5 nah seperti ini bagaimana cara merasionalkannya ingat ya kalau kalian ketemu seperti ini akar 3 per akar 5 atas ada akar dan bawah juga ada akar ya ingat yang dirasionalkan itu penyebutnya bawahnya jadi nanti yang kita kalikan dengan akar akar sekawan ini berarti sini akar 5 sini juga atasnya akar 5 jadi harus sama ya pengalinya sama kalau bawah akar 5 atas akar 5 sesuai dengan penyebut pada soalnya lihat kalau kita kalikan yang bawah akar 5 kali akar 5 jadi akar berapa akar 2 5 atau 5 ya akar 5 kali akar 5 langsung aja 5 akar 3 kali akar 5 akar 5 balas sip selesai nah inilah bentuk rasionalnya gitu ya jadi akar 3 per akar 5 rasional ini dia bisa ya lagi mas oh boleh nah sekarang gini yuk kalau kalian punya misalnya 2 akar 2 bawahnya itu adalah 3 akar 5 nah gimana nih caranya lihat terus lagi nih 2 akar 2 per 3 akar 5 dikali berapa yuk dikali berapa dikali 2 akar 5 atau akar 5 aja iya dikali akar 5 aja gitu ya kenapa yang penting akarnya hilang tujuan kita adalah menghilangkan akar ya karena akar kali akar nanti akarnya hilang disini juga kali akar 5 gitu ya oke yuk inget kalau mengalihkan seperti ini akar dengan kali akar yang bukan akar dengan yang bukan akar lihat ini yang bawah ya 3 dengan disini gak ada ya seperti 3 ini supaya ada angka 1 3 kali 1 ya 3 tulis tetap 3 akar 5 kali akar 5 jadi 5 nah seperti ini gitu ya yang atas ini 2 tulis 2 nah ini gak ada temannya soalnya sini ya akar 2 kali akar 5 akarnya gak hilang ya jadi akar apa akar 10 10 eh sorry sebentar jadi akar 10 jadi kalau saya tulis lagi jadi ini yang atas 2 yang bawah 3 kali 5 15 3 per 15 akar 10 nah ini dia ini bentuk rasional dari 2 akar 2 per 3 akar 5 nah ini dia gitu ya oke lanjut nah lagi mas boleh sini yuk kalau yang berikutnya misalnya kalian punya gini deh 2 per akar 5 kurangi misalnya akar 2 nah ini gimana caranya lihat kalau ada 2 seperti ini kan ada 2 nih kalau ini kan cuma 1 deh bawahnya akar 3 akar 5 gitu kan ini ada 2 ini cara mengalihkannya gini tulis dulu 2 per akar 5 min akar 2 ah penyebutnya itu dikali dengan sekawannya oh kali sekawannya jadi sekawannya itu sama cuma beda tanda kalau sini min sini plus nah atasnya gimana sama pokoknya atasnya selalu sama dengan penyebutnya akar 5 plus akar 2 gitu ya sip nah kalau kalian mengalihkan seperti ini ya kalian mengalihkan penyebut seperti ini ya ini paling gampang lihat perhatikan kalau kalian punya disini akar 5 nih akar 2 nih akar 5 akar 2 cuma beda tanda beda tanda seperti ini ini sama aja hasilnya depan kali depan ini akar 5 kali akar 5 belakang kali belakang akar 2 kali akar 2 ya ini sebenarnya dapatnya dari mana teori ini catatan sedikit nah catatan dulu kalian punya gini nih kalau kalian punya A plus B dikali dengan A min B ini jadinya apa depan kali depan belakang kali belakang ya kan depan kali depan A kali A B kali B ya jadi hasil akhirnya adalah nanti A kuadrat min B kuadrat gitu ya juga sama nih akar 5 kali akar 5 akar 2 kali akar 2 atau akar 5 kuadrat kurangnya akar 2 kuadrat yang atas gimana yang atas biarin aja ya yang atas tetep jadi kalau saya tulis yang atas itu jadi gini 2 dikali akar 5 ditambah akar 2 yang bawah akar 5 kali akar 5 ya tinggal 5 dikurangi akar 2 kali akar 2 2 jadi yang atas jadi 2 yang bawah 5 kurangi 2 berapa arti 3 gitu ya dikali akar 5 ditambah akar 2 ah gitu ya lagi mas yuk lagi-lagi nomor 5 kalau kalian punya gini sekarang misalnya ya yang atas akar 5 ditambah akar 2 yang bawah akar 3 min akar 2 nah gini gimana cara menyesakannya yuk kita hitung yuk berarti yang atas akar 5 ditambah akar 2 yang bawah akar 3 min akar 2 nah kita kali sekawan kalau kita kali sekawan berarti sesukan yang bawah sekawannya ya berarti akar 3 sini tambah akar 2 yang atasnya ya sama akar 3 tambah akar 2 untuk yang bawah mungkin gampang ya untuk yang bawah gampang kenapa tinggal depan kali depan belakang kali belakang depan kali depan akar 3 kali akar 3 jadi 3 kurangi akar 2 kali akar 2 2 yang jadi masalah atas kenapa karena ini beda ya akar 5 akar 3 akar 3 akar 2 kita kalikan 1 akar 5 kali akar 3 akar 5 kali akar 3 jadi akar 15 nah seperti itu terus akar 5 dikali akar 2 nah gini akar 5 kali akar 2 jadi akar 10 nah sini jadi akar 10 gitu ya sip terus berikutnya yang sini yuk akar 2 kali akar 3 jadi akar 6 nah gitu ya terus lagi yuk yang sini lagi ya akar 2 dikali akar 2 jadi akar berapa akar 2 eh akar 2 kali akar 2 akar berapa akar 2 akar 2 2 ya atau boleh lah akar 4 gitu ya atau 2 juga akar 2 akar 2 2 nah nih gitu ya sip yang atas ya berarti yang atas tetap ini gak bisa dijumlahin akar 15 tambah akar 10 bukan jadi akar 25 gak boleh ya gak boleh jadi akar 25 tetap ya oke jadi ini tetap yang atas akar 15 ditambah akar 10 ditambah akar 6 ditambah 2 2 jika kurangi 2 berapa 1 dibagi 1 ya per 1 berarti gak ngaruh berarti inilah jawabannya gitu ya sip oke perlu contoh lagi gak kira-kira perlu boleh yuk yuk sini yuk yang terakhir deh yang ke-6 contoh yang ke-6 kalau kalian punya gini misalnya 2 akar 3 dibagi bawahnya 3 eh sorry 3 akar 2 min akar 3 nah ini gimana nih caranya terus lagi 2 akar 3 dibagi 3 akar 2 min akar 3 dikali sekawannya dikali sekawannya sekawannya T berarti apa nih sekawannya T yang bawah 3 akar 2 plus akar 3 pokoknya samain aja tapi beda tanda ini 3 akar 2 plus akar 3 oke yuk kita kalikan yang bawah enak ya karena depan kali depan belakang kali belakang coba kita kalikan depan kali depan nah ini dia 3 akar 3 3 akar 2 dikali 3 akar 2 gimana cara ngaliknya kalau bingung gini yuk 3 kali 3 berapa 9 akar 2 kali 2 4 berarti 9 kali 4 tulis dulu gak apa-apa deh 9 dikali 4 oke dikurangi yang belakang kali belakang sini kali sini oke akar 3 kali akar 3 di nah gitu ya sip terus berikutnya yang atas yang atas kita kalikan nih kali kesini nah 2 akar 3 dikali 3 akar 2 nah gimana coba yuk 2 kali 3 6 tulis 6 eh merah putih aja nah 6 gitu ya akar 3 kali akar 2 akar 6 sip oke terus berikutnya yang sini 2 akar 3 dikali akar 3 oke saya tulis dulu 2 terus dulu 2 karena gak ada temennya ya angkanya 2 terus dikali akar 3 kali akar 3 3 jadi yang atas hasilnya lah 6 akar 6 ditambah 6 dibagi bawahnya 9 kali 4 berapa 9 kali 4 eh 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 ada yang salah nih ya salah salah mana salah ini ah kok 4 toh berapa harusnya 2 2 akar 2 kali akar 2 yaitu 2 nah gitu ya 9 kali 2 18 gitu ya dikurangi 3 berarti sini 6 akar 6 ditambah 6 dibagi dengan 16 kurang eh 16 kurangi eh 18 kurangi 3 5 11 sip nah seperti ini boleh ya sampai sini boleh atau disederhanakan lagi juga boleh kalau disederhanakan lagi gimana dibagi 3 semua dibagi 3 tinggal 2 dibagi 3 tinggal 2 dibagi 3 tinggal 5 jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 6 ditambah 2 nah dibagi 5 ini dia hasilnya ya oke paham ya sampai sini ya ngitungnya pelan-pelan saja oke ya nanti salah kayak saya tadi yuk disini oke paham sampai sini oke yang belum paham ulangi lagi yang sudah paham yang sudah paham syukur ya oke dadah